Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ilham di TKI Korea Kreatif Jadi tadi rencana mau bikin video lor, cuman saya lupa Ini kebetulan saya habis bangun tidur ya Tadi pagi saya sebenarnya udah bangun jam 5 buat sholat subuh Cuman karena di Korea sekarang itu mau masuk musim gugur Jadi cuacanya dingin banget lor Dan saya setelah sholat subuh mengutuskan untuk tidur lagi Kalau nggak salah cuacanya udah Di bawah 15 derajat celcius Saya tadi lupa nggak lihat ini sih Kemana udah dingin banget ya Udah pas keluar kamar itu Udah biasa musim dingin Terus saya tidur lagi kan Tidur lagi jam Sembilan, sembilan bangun Teman saya masih ini Masih reban ambil nonton HP gitu Terus jam sepuluh baru keluar kamar Pak bangun Perut lapar banget Langsung aja ya Bikin mie Soalnya kalau musim kayak gini tuh Paling enak itu makan mie lor Makan mie Apa? Pakai bakso Pakai sayuran Mantep banget Paling pakai nasi dikit Kebetulan hari ini Saya libur ya Pabrik juga lagi sepi Efek pandemi yang kemarin mungkin Atau efek Inflasi juga Sama seperti di Indonesia Ini rencana saya mau Keluar mau belanja Mungkin nanti saya mau bikin vlog Pas belanja di Asia Amat ya Jadi Asia Amat itu Warungnya orang Asia lor Disitu banyak banget produk-produk Asia Thailand, Vietnam Apa? Indonesia Terus banyak lah India juga ada Pokoknya lengkap itu Nanti insya Allah saya mau bikin video pas belanja di Asia Amat ya Jadi sekarang bulan 10 ya Tanggal 8 Ini udah masuk musim gugur Mungkin nanti akhir bulan itu Banyak daun-daun yang udah pada ngering lor Alias pada warnanya berubah kuning Jadi hijau ke kuning Jadi layu gitu Ya setiap ini ya Setiap musim di Korea itu Saya pikir ada Kelebihannya sendiri-sendiri ya Kalau untuk musim gugur gini enaknya ya Kalau pagi dingin Tapi kalau siang sore itu Anget Kalau musim dingin Itu siang malam pagi sore Dah dingin banget Kayak di kulkas Kalau musim panas Enaknya Ya kemana-mana Enak gitu Cuman ya Kalau kita apa Lagi jalan gitu Biasanya panas banget Mataharinya Kalau apa Musim semi Yang paling enak itu musim semi Dari musim dingin ke musim Panas ya Itu Apa Bunga-bunga padat bermekarah Biasanya musim sakura itu Sakura mekar Itu enak banget Oke saya sambil ini ya Habisin mie Terima kasih buat Dua orang Ini yang subscribe saya ya Tau kalian siapa Salam kenal dari saya Ilham TKI Korea Kreatif Asal dari Jawa Timur Terima kasih buat kalian Dua Dua subscriber yang Apa Yang selalu Melihat prosen saya Kalian boleh ajak teman kalian Buat subscribe Saya Atau ini Kalian bisa request lah Mau dibegini video apa Insya Allah ya Kalau video ini enggak susah Nanti saya bikinin Soalnya Ngevlog di Korea itu Susah-susah gampang lor Jadi di Korea ini Ada undang-undangnya Kita itu enggak boleh Asal ngevlog Orang gitu Langsung ditunjukin ke muka orang Itu enggak boleh Orang Kita asal misalnya Di tempat umum Itu kalau Saya seringnya ya Orang-orang sering Dilihatin gitu lor Orang sini kalau Amat kamera itu Agak gimana gitu Terus Gini Kalau misalnya saya ngevlog Muka orang gitu ya Kalau orang itu enggak terima Saya bisa dilaporin Ada undang-undangnya Jadi Ngevlog di Korea itu Susah-susah gampang gitu Saya perhatiin dari dulu Enggak ada ya Ini apa Orang yang ngevlog secara langsung Terus dia Asal media Asal apa gitu Kalian juga Ada cuman Ini Mungkin pas Editnya Dipotong gitu Pokoknya inilah Susah-susah gampang lor Saya pernah itu Ngevlog di mal Kebetulan saya Memang salah sih Saya ngevlog di Grand Nike itu Nike itu Di tempat sepatu Wah waktu itu saya ngevlog Langsung dikejar sama ini Betugasnya Nanti-nanti-nanti Enggak boleh ngevlog gitu Nanti itu enggak boleh Wah langsung Kamera waktu itu Langsung saya masukin tas gitu aja Apa mungkin ini ya Dulu Apa Kamera Apa lensa Lensa saya pernah rusak Itu gara-gara itu mungkin ya Waktu itu saya kaget kan Kamera langsung Wah saya masukin gitu aja Di tas Langsung cepet gitu Soalnya waktu itu Saya takut ini ya Kalau bermasalah gitu Takut ditanyain apa-apa gitu Sedangkan Ya tau sendiri Bahasa Korea saya itu Kurang lah Mungkin bukan saya aja sih Banyak kan Yang kerja disini itu Bahasa Koreanya Enggak Ada yang bagus Cuman yang enggak bagus Juga banyak Saya takut ditanyain macam-macam gitu Bahasa Korea Waduh Ingat aja waktu itu Makanya saya agak trauma ya Ngevlog di tempat-tempat yang Apa Kayak gitu lah Tempat-tempat yang bagus gitu Ya pernah sih ngevlog di mal gitu Cuman kalau di tempat-tempat Produk itu saya Udah trauma Jadi agak susah Bikin konten di Korea itu Mending kalau misalnya Misalnya kita ngevlognya di Kali Di taman gitu Enggak masalah sih Enggak di tempat ramai Oke ya Terima kasih buat Dua orang subscriber Yang udah Subscribe saya Kalian boleh share Di media sosial kalian masing-masing Kalau mau sih Kalau enggak mau Enggak apa-apa Soalnya saya juga Bikin kontennya Mungkin enggak bisa Sesering mungkin lor Karena tahu sendiri Saya sibuk di Korea Sibuk kerja Oke ya Mungkin Cukup sekian Ocean pagi ini Adem Mungkin kalian terhibur Kalian Yang dua orang itu Kalau mau komen Komen aja Siapa Kalian dari mana Namanya siapa Enggak apa-apa Terima kasih banget Oke ya lor Cukup sekian ya Jangan lupa yang Misalnya nonton video ini Yang baru nonton Kalian itu Subscribe-subscribe gitu Subscribe Komen itu Enggak apa-apa Silahkan Oke Waalaikumsalam Wabarakatuh Bye Bye